Angka yang saya mau Iya kamu sebutin aja angka Berapa 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 ya Saya mah pengen ngeliat Uang 12 miliar Tunai Seminggu pak dibawain Asli Murni aja buku Murni aja buku Jadi dulu sempet Menyobain nyari guru yang ngajarin ngaji Satu hari datang Hari kedua datang Hari ketiga datang Hari keempat telat Hari kelima datang Enem telat Tujuh telat Lapan datang Sembilan telat Sepuluh telat Sebelas Dua belas Tiga belas Empat belas Pindah planetnya Udah gak balik-balik lagi Cari lagi guru yang baru Ya Di sebelah antum Mualaf Tanya aja dia Susahnya nyari guru Seperti itu Jadi akhirnya Ya alhamdulillah ya Tuntunan Sholat lengkap itu Karangan dokter Andes Muhammad Rifai Bukunya warna ungu Ada gambar orang tegap Sebelahnya ragi ruku Sebelahnya lagi sujud Mungkin pernah liat gak Pernah liat ya Itu lengkap loh Itu bahasa Arab Dia diindonesiain sama dia Akhirnya mau gak mau Saya belajar dari situ Saya tahu Bacaan itu salah Karena saya pernah dengar Orang ngaji Di Istiqlal Kayaknya ayatnya kenal Gitu kan Oh Arahman Kok dia bacaannya Lebih bagus ya dari saya Karena saya kan baca Lempeng ya Lurus Gak pake tanda baca Gak pake panjang pendek Gak pake berhenti dimana Lempeng aja Kayak orang baca biasa aja Kayak baca 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 kamus gitu Atau baca novel Biasa aja Dan Saya emang Triggernya pengen Pengen shalatnya doang Gak pengen masuk Islamnya dulu Mungkin ya Wallah Wallah Mungkin juga cara Allah Untuk menajarin saya Mungkin juga Iya kan Wallah Wallah Cuman Pada akhirnya Saya ngambil Biasiswa Waktu itu nekat Ke Qatar Belajar akidah Saya belajar akidah Saya pengen tau akidah Orang Islam ngomongin akidah Bolak balik Bolak balik Saya belajar akidah Eh ternyata menyenangkan Belajar akidah Simple Akidah itu satu hal yang simpen Simple ya Ini di buku pelajaran SD Punya adik ipar saya Saya baca Sama punya anak saya Saya baca Ini ada di buku SD Ternyata ini ada dari zaman dulu Waktu saya tanya ke mertua saya Ini ada dari dulu Dasarnya akidah apa? Allah Dulu Baru yang lain Ya kan? Lalu Allah kemudian Baru yang lain Lalu nanti Allah juga Baru yang lain Contoh Ya Sendal hilang aja di masjid Ada gak tuh? Sini sih gak hilang mungkin ya Karena lebih rapi disini Ada yang masjid-masjid Kayak musholah di pasar Gitu Ya Sendal tuh hilang aja Kenapa sih sendal hilang aja? Akhirnya ditimbul apa? Seuzon Ya Padahal kalau dia Allah dulu Oh Mungkin ini Allah sudah takdirkan Emang harus ganti sendal saya Lihat Cara berpikirnya berbeda ya Ya Allah dulu Allah sekarang Allah sekarang Allah sekarang Hari ini makan apa? Gak tau Hari ini makan apa? Tergantung mamah yang masak Salah loh ya Dia Hari ini makan apa? Tergantung Orang kantor beliin apa Hari ini makan apa? Tergantung nemunya di jalan Salah hati-hati ya Hari ini makan apa? Tergantung Allah memberikan saya riski Seperti apa Allah nanti Setelah mati saya pengen masuk surga Setelah mati saya pengen ketemu sama Allah Gimana caranya? Tidak ada ilah lain Yang layak dan patut disembah selain Allah Itulah kan Asyadu'an La Ilaha Illa Allah La Syarikat lah La syarikat lah Tidak ada syarikatnya Wa syarikatnya Wa syarikatnya Wa syarikatnya Muhammad Abduhu Wa Rasul La La Nabiuhu Ba'da Itu yang dipegang Dan Saya sendiri setelah 3 tahun ya 3-4 tahun Saya baru berpikir Iya ya Alasan gue masuk Islam apa? Alasan masuk Islam gue itu apa ya? Cewek gak punya Saya sudah diselibat Selibat itu perjanjian tidak akan menikah sampai kita mati Saya sudah diselibat Anak-anak umur 17 tahun berjanji selibat Mungkin saya yang paling gila kali disitu Saya sudah ambil selibat Pacar gak punya Gak ada tuh Pak Haji yang datang Steven Ini ada uang 10 miliar Kamu masuk Islam Gak ada gitu kan Gak ada juga ada orang yang Ayo kita ajak debat Antara Bible dengan Quran Gak ada Alhamdulillah Jadi saya kayaknya gak punya alasan duniawi apapun untuk saya masuk Islam Sehingga saya gak butuh alasan duniawi apapun Untuk meninggalkan Islam Kalau mau cerita beberapa tahun kemarin Ada yang bawain saya duit 12M Saya bercanda asli itu Ngomong banyak di Whatsapp Saya diteror tadinya Terus dia Whatsapp Lembut caranya Ngedeketinnya lembut Kamu butuh berapa Untuk kembali Saya bilang Saya gak butuh berapa Sudah-sudah Antun sebutkan saja angka Yang Kamu sebutkan saja Angka yang kamu mau Angka yang saya mau Iya kamu sebutkan saja angka Berapa Berapa ya Saya mah pengen melihat Uang 12 miliar Tunai Seminggu pak dibawain Asli Asisten rumah tangga saya itu yang ikut melihat Dibawain 3 koper ukuran orang haji itu 3 koper Ditidurin Dibuka Iya Wah Ini 12 miliar Iya 12 miliar Bung kan mintanya 12 miliar Eh saya gak minta Saya gak minta Kayak kamu ngomongnya apa Angka yang saya Sebutin kan Suruh saya sebutin angka Saya cuma ngomong doang Saya pengen ngelihat Uang 12 miliar Seberapa Kalau boleh Ya saya melihat Habis itu Yaudah pulang lagi Oh dia marah sekali Diancam saya Besokannya jok motor saya sobek Bahan mobil Ditusuk Ya udahlah Ya itu Serunya hidup ya Itu mas Alasannya Saya gak punya alasan Itu alasannya Avant call 5 menit lagi Kirain ada yang nanya Sip Ya itu mungkin nanti Dilanjut Kalau ada yang punya pertanyaan Mau dicatat silahkan dicatat Kalau ada yang mau bertanya langsung Boleh langsung Kita bisa diskusi Ya Kalau ada saudaranya Tetangganya yang murtad Pengen tanya Bagaimana cara menarik ke Bali Ayo kita ngobrol Kalau ada yang pengen Tetangganya Atau pengen misalnya Bosnya masuk Islam Ayo kita ngobrol Kita ngobrol Jadilah tentara Allah Yang benar-benar tentara Ya Jadilah tentara Allah Yang benar-benar Benar-benar tentara Ya Jadilah hamba-hamba Allah yang Yang tahu caranya berda'wah Ya Gak perlu kita harus mempersiapkan mental kita Belajar kristologi dan segala macam Gak penting Ya Banyak cara-cara dan teknik-teknik sederhana Yang sudah dicontohkan sama Rasulullah dan sahabat-sahabat InsyaAllah Barakalafik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dukung pembangunan gedung kantor Mu'alaf Center Yogyakarta Dengan cara mengirimkan donasi ke Rekening Bank Mandiri Syariah 711-7555-121 Mu'alaf Center Yogyakarta Beralamatkan Di Desa Pandian Ketamatan Sewan Kabupaten Bantul Yogyakarta Jazakumullah khairan Kasiroh Wahuwa khairul raziqin Amin Mu'alaf Center Yogyakarta Adul Keisah Pahalafik Jum'alaf Dibetik Masjid Fork Adul Táb Dab Masjid Pahalafik Yogyakarta